Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara diskusi Akademi 1 Simpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Dr. Zulkarnain MPD yang terhormat, Pembina Simpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Bapak Asyar Basari MPD, serta Bapak Ibu Dosen Pendidikan Sejarah dan seluruh mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-rahmat dan karunianya sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan satu al-afiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan saya, Frida Malia, sebagai pebawa acara diskusi Akademi I dengan tema Uang Kuliah Tunggal Permasalahan dan Pemecahannya. Perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, penutup. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Tata Isna Marsasi, selaku Koordinator Pelaksana Diskusi Akademi I. Kepada Saudari Tata Isna Marsasi, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FIS UNY, Profesor Dr. Suranto MPD EBSI, Koordinator Program Studi, Bapak Dr. Zulkarnia MPD, Bapak Ibu dosen Pendidikan Sejarah FIS UNY, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan ikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam Zoom Meeting ini. Tidak lupa, salawat serta salam, kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad, salam-salam, yang kita tunggu syafatnya di Yang Mulu Kiamah nanti. Diskusi akademik merupakan kegiatan rutin HMPS UNY sebagai sarana atau wadah antara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY untuk berkomunikasi mengenai permasalahan yang ada agar permasalahan tersebut terselesaikan. Pada hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, akan dilaksanakan diskusi akademik satu yang mengakat tema Uang Kuliah Tunggal, Permasalahan dan Pemecahannya. Alasan kami mengakat tema tersebut dikarenakan adanya permasalahan yang dialami mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah mengenai UKT. Semoga diskusi akademik kali ini berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah melewakan waktunya dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan diskusi akademik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Tata Isna Marsasi atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kresna Manik Harindika Artanegara selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah 2022. Kepada Saudara Kresna Manik Harindika Artanegara, disilakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak-Ibu dosen yang telah bergabung maupun yang masih dalam proses untuk bergabung, Matunun Prof. Saifur, Matunun Pak Zur, Matunun Bu Gunertati, telah menyempatkan wakunya pada pagi hari ini. Pertama-tama marah kita panjatkan puji sikur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, yang telah membolehkan rahmat dan ridayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Bapak-Ibu, serta rekan-rekan semua, kiranya penting untuk kami di awal menyampaikan bahwasannya diskusi akademik merupakan wadah yang rutin kami lakukan sebagai himpunan mahasiswa. Untuk pertama adalah mengkonsultasikan, kemudian mengkomunikasikan, dan mendiskusikan beberapa persoalan baik secara akademis di dalam perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan. Sehingga adanya perung ini kiranya dapat membantu adanya problem dari mahasiswa maupun problem dari Bapak-Ibu dosen pendidikan sejarah. Di dalam pelaksanaan tersebut, kami tentu memiliki banyak sekali kekurangan, Bapak-Ibu. Untuk itu, kami mohon maaf atas kiranya di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kurang atau salah. Karena memang demikianlah kondisinya. Kemudian, saya mewakili rekan-rekan kami dari himpunan mahasiswa Amerika Sejarah memohon maaf karena ternyata Prof. Suranto sedang berhalangan hadir. Beliau terdapat kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan pada pagi hari ini. Sehingga nanti kiranya kita lebih bisa untuk berdiskusi secara biaya akademis lagi mengenai barangkali ada masukan atau usulan di dalam prodi kita yang dapat kita tangani bersama. Mungkin kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu dalam pelaksanaan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Divisi Atkisme yang telah memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga kegiatan nanti dapat memecahkan masalah mahasiswa selama ini. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kresna Manikharin di Kartanegara atas sambutan yang telah disampaikan. Kemudian sambutan yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zulkarnain MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FISUNY sekaligus untuk membuka acara diskusi akademik pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Zulkarnain MPD, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Abrida. Bapak-Ibu dosen yang kami hormati. Ini sudah ada Prof. Saifur Rahmat, ada Bu Dr. Gunartati. Ini dosen muda, dosen baru kita ya. Tapi senior beliau. Insya Allah, semesta depan teman-teman, adik-adik akan banyak berjumpa dengan beliau. Kemudian Bapak Asyar Basari, Bapak Ibu dosen yang mungkin belum sumpat masuk ke link zoom karena ada aktivitas lain yang mungkin belum bisa ditinggalkan. Insya Allah, berapa saat atau berapa menit lagi akan gabung. Saudara Ketua Hima, Krishna Manik. Ini Ketua Hima yang enerjik, yang luar biasa. Saudara Panitia, adik-adik mahasiswa pengurus MPS yang juga kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkah, rahmat, serta limpaan karenanya, kita bisa bertemu kembali dalam rangka implementasi program impunan mahasiswa, program studi pendidikan sejarah. Ini program yang ketujuh mungkin ya, dari yang resmi mungkin harusnya program kedua, tapi programnya banyak yang insidentil. Hima yang sekarang ini luar biasa. dana terbatas, tapi ternyata programnya tetap jalan. Ini contoh yang baik. Jadi di tengah hiruk-hiruk, situasi yang tidak menentu, tapi aktivitas kita tetap bisa terrealisasi dengan baik. Adik-adik mahasiswa, Bapak-Ibu yang kami hormati, diskusi ini adalah diskusi rutin. Setiap tahun, dulu sebenarnya ide gagasannya saya yang melakukan ketika menjadi penimbing Hima. Sering sekali kami mendengar kritik, masukan dari mahasiswa, tapi mahasiswa tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan. Saya mencoba membuka kotak Pandora, walaupun pada saat itu saya juga dicerca, dikritik, habis-habisan ya, karena saya mencoba membuka kerana yang sedikit tersumbat pada saat itu, sehingga apapun risikonya, saat itu saya mencoba dengan teman-teman Hima membuka kritik, walaupun kritik itu terhadap diri saya juga pada saat itu. Justru dengan dialog-dialog seperti itu, kita akan semakin paham bahwa seringkali terjadi mispersepsi, miskomunikasi. Jadi dulu banyak dosen-dosen yang dikritik tidak masuk ngajar, masuknya terlambat, dan lain sebagainya, tanpa paham, tanpa memahami, bahwa ternyata dosen yang dikritik itu sedang tugas belajar. Jadi kalau dosen tugas belajar memang tidak punya kewajiban untuk mengajar. Mereka mau mengajar, itu membantu karena aktivitas perkuliahan harus dituntaskan, diselesaikan. Sehingga mereka membantu dengan susah payah. Tidak dibayar, tunjangannya tidak di, ini, sertifikasi dosennya tidak dibayar, tapi itu dikritik oleh masiswa. Nah, itu setelah kita dialog, baru paham, ternyata terjadi mispersepsi antara mahasiswa dengan dosen. Harusnya dosen berterima kasih. Apa? Mahasiswa berterima kasih pada dosennya, tapi justru dosennya yang dicercah habis-habisan. Padahal itu bukan tugasnya, karena dia tugas belajar tidak punya kewajiban untuk mengajar di ruang perkuliahan. Jadi ada yang kami hormati, dialog ini sebenarnya substansinya ke Pak Profesor Dr. Suranto, Pak WD II. Dan tiap tahun kami menerima keluhan-keluhan itu, diantaranya UKT, prosesnya yang panjang, berbelit-belit. Ketika ada adik-adik mahasiswa yang mencoba mengajukan penurunan UKT, jawabannya turun, tapi ternyata dalam sistem itu tidak turun-turun. Dan itu fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Tapi di sisi lain, mahasiswa pun harus introveksi diri juga. Jadi pendidikan yang baik memang butuhkan dana yang besar. Kalau saya lihat di WNI, ini dananya sangat kecil dibanding biaya SD atau TK PAUD, putra-puternya Prof. Saipur, Bugun itu enggak seberapa sebenarnya. Jadi kita harus mulai berani mengubah mindset. Hal-hal seperti ini kan jarang dikritik oleh Bapak Ibu dosen itu. Saya setelah masuk baru, berapa sih dana yang dipermasalahkan? Ternyata ada yang dana UKT-nya sudah satu setengah masih minta turun. Satu juta setengah masih minta turun. Padahal sekarang kedokteran ini saja, itu saya kebetulan punya penggunaan di kedokteran, untuk swasta itu 200-600 juta. Apalagi kalian ini investasi jangka panjang yang nanti akan menangkat harkat martabat kalian. Ketika kalian sarjana punya modal dan itu akan membuat posisi tawar kita menjadi bagus. Jadi di depan calon mertua, depan mertua, di depan calon suami, calon istri, membuat kita posisinya jauh lebih tinggi. Posisi tawarnya. Kenapa? Karena kita modalnya sudah sarjana. Bukan berarti saya tidak setuju penurunan UKT. Setuju. Tapi yang betul-betul memang membutuhkan. Nah, hasil evaluasi kami dengan beberapa mahasiswa, saya bukan, kalau dengan dosen, dengan dosen mungkin subjektif ya. Dengan beberapa mahasiswa, ada mahasiswa yang kelihatannya, penampilannya, itu tidak membutuhkan penurunan UKT sampai 1 juta, di bawah 1 juta. Karena kita lihat tampilannya, dia sepertinya bonafit dari sisi ekonomi. HP-nya pakai yang paling canggih, laptop-nya paling canggih, tampilannya kayak selebritis ya. Jadi ketika penurunan sudah 1,5, minta penurunan di bawah 1 juta, sepertinya agak kurang realistis. Oleh karenanya, teman-teman HIMA pun dalam proses menggali data, menganalisis data, usahakan seobjektif mungkin. Karena lembaga juga butuh dana untuk dana operasionalnya. Kemudian, kalau dosen nggak butuh dari dana itu, karena memang statusnya kan sudah dibiayai dari MPBN. Tapi untuk operasional yang lain, lembaga butuh. Kemudian yang kedua, kalau yang betul-betul kita bantu, insya Allah kita akan bantu. Jadi UKT itu kita, dikira kita diam dari prodi itu, selalu setiap masukan dari HIMA, siapa yang perlu dibantu, siapa yang tidak perlu dibantu, itu kami selalu perjuangkan. Dan biasanya, kuotanya kan terbatas ya, di UKT itu. Jadi per prodi itu berapa yang harus dicata, apalagi pasca pandemi ini yang meminta pengurusan UKT banyak sekali. Jadi kadang kita dipuji, kadang dicerca ya. Akhirnya, beberapa solusi kami mencoba cari terbosan-terbosan, diantaranya, kami tawarkan kepada Bapak Ibu dosen, sekiranya ada yang siap membantu menjadi semacam gerakan nasional orang tua ASU, itu kami tawari. Dan ternyata Bapak Ibu dosen ada. Dan kalau memang betul-betul mahasiswanya itu butuh dan harus diselamatkan, belajarnya bagus, kemudian di UKT-nya itu ternyata disetujuinya tidak sesuai harapan, kita akan bantu. Ini saya yakin Bu Gunar Tati juga bersedia jadi orang tua ASU, Prop Saipur juga begitu, Budia juga begitu. Dan itu sudah berkali-kali kita lakukan dengan catatan yang benar-benar membutuhkan. Karena dari hasil evaluasi, ini bukan di sejarah ya, bukan di sejarah. Dari hasil evaluasi di prodi-prodi lain, di fakultas-fakultas lain, kehidupannya sangat mewah, tapi meminta pembiayaan studinya itu ditaruh, diturunkan, di grid paling rendah. Ini kan sangat tidak realistis. Jadi kita harus belajar untuk nyujur pada diri sendiri. Saya mengkritik ini bukan tanpa risiko. Saya yakin adik-adik mahasiswa juga ada yang tidak suka itu. Tapi ini harus saya sampaikan supaya kita berkah hidupnya. Jadi kalau kita studi dengan baik, kemudian kita tidak berbohong, kemudian kita berusaha berjuang dengan ilas, Insya Allah juga hasilnya akan jauh lebih baik dan Tuhan akan memberkahi kita. Dan setiap keputusan apapun yang saya lakukan, saya selalu meminta masukkan dari teman-teman Imah. Dari dulu. Coba lihat, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri kalau teman-teman mahasiswa yang ada di organisasi mengatakan, oh itu kayaknya perlu diadvokasi. Pasti kita advokasi. Karena kemarin ada juga kok kayak Prodi itu ada perlakuan diskriminatif, ada kritik ke kita. Beberapa orang yang aktivis, yang aktif di organisasi apapun selalu dibantu. Sementara yang lain tidak. Ya, saya katakan harusnya kalian juga membangun komunikasi, jangan cuek-cuek saja kalau ada aktivitas mahasiswa, ya memang harus ikut di dalam aktivitas itu. Karena kami, Bapak Ibu dosen, tidak mungkin mengontrol sekian ratus mahasiswa itu. jadi kepala kami itu sudah penuh. Kadang Mas Krisna aja masih banyak mungkin yang belum menghapal namanya. Tapi wajahnya tahu. Mbak Aprida, kemudian Mbak Insani, ini mungkin banyak yang sudah kenal. Tapi kan sekian banyak memori kita tentang mahasiswa itu kan sulit untuk menghapal. Kecuali ada satu dulu yang luar biasa, Almarun Buteri itu. Jadi semua nama mahasiswa itu bisa hafal. Oleh karenanya, kalau memang ada hal-hal yang butuh diadvokasi, bagusnya komunikasi dengan tim advokasi yang ada di HIMA. Supaya itu lebih terarah, lebih teratur, lebih tercatat, dan ke depannya setiap ada persoalan, kita bisa selesaikan bersama-sama. Untuk perkuliahan, tidak ada komentar dari kami, terutama saya pribadi. Kritik kepada kami itu amunisi yang memang harus terus kita lakukan. Evaluasi-evaluasi untuk perbaikan itu harus-terus kita lakukan. Kalau menyanggah, tentu tidak ya. Tapi kalau ada hal-hal informanya, seperti tadi, mengkritik dosen tidak pernah masuk, sementara dosen tugas belajar, dan evaluasinya itu dilakukan 2-3 semester yang lalu. Itu kan kadang tidak nyambung. Harusnya yang dievaluasi kan kondisi saat ini, karena yang sebelumnya itu adalah evaluasinya dilakukan oleh pengurus Himayam yang sebelumnya. Jadi, Insya Allah Bapak-Ibu dosen akan selalu menerima apapun masukan dari teman-teman mahasiswa, karena itu semua saya yakin untuk kebaikan dan kemajuan prodi jurusan pendidikan sejarah. Kemudian yang terakhir, mohon di akhir kegiatan nanti di saat berdoa, Mas Krishna dan yang nanti bertugas untuk membaca doa, sempatkan berdoa untuk senior kita. Jadi, Prof. Shafi Imarif itu dosen pendidikan sejarah. Ada-ada mungkin tidak paham, jadi toko bangsa, figur yang luar biasa, Bapak Prof. Dr. Ahmad Shafi Imarif, itu home base-nya di jurusan kita. Jadi, dosen yang dulu mengajar di kita, bahkan sampai 2002 masih menjadi dosen di program Pasca Sargana. Jadi, mohon nanti kita berdoa sesuai dengan agama dan perhian kita masing-masing yang nanti pada gilirannya akan dipimpin oleh pembaca doa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf karena tadi diminta dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi Akademi Satu dinyatakan dibuka. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak Dr. Zulkarnain atas sambutan dan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Baik, untuk memasuki acara inti yaitu pembacaan angket yang akan dibacakan oleh Tata Isna Marsasi. Kepada Saudari Tata Isna, disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Rida sebagai MC. Di sini saya Tata Isna Marsasi izin membacakan angket yang sudah kami sebar. Penyebaran angket diskusi akademik dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. dari penyebaran angket tersebut kami memperoleh untuk angkatan 2021 kami memperoleh 35 responden untuk angkatan 2020 kami memperoleh 15 responden untuk angkatan 2018 kami memperoleh 1 responden dan total responden kami adalah 51 orang. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan pada angket yaitu yang pertama pada masa pandemi ini apakah Anda menemukan kendala saat melakukan pembayaran UKT poin kedua adalah apa saja kendala yang ditemui ketika melakukan pengajuan pengurangan UKT poin ketiga menurut Anda bagaimana pelayanan pihak kampus terkait pembayaran UKT dan pelayanan pengajuan UKT dan poin keempat adalah apa yang menjadi harapan Anda mengenai permasalahan UKT di Universitas Negeri Jakarta saat ini untuk poin kelima bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja dosen Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNJ khususnya dalam menyampaikan materi selama kegiatan perkulian berlangsung poin keenam saat kegiatan perkulian berlangsung bagaimana pendapat Anda mengenai kesesuaian materi yang diberikan oleh para dosen Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNJ dengan rencana pembelajaran semester atau yang biasa disingkat RPS poin ketujuh adalah menurut Anda apakah informasi seperti RPS perlombaan dan kuliah umum yang diberikan para dosen Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNJ dapat diterima dengan jelas oleh mahasiswa dan poin terakhir yaitu poin delapan tuliskan harapan Anda mengenai kegiatan perkulian di Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNJ ke depannya pada poin pertama yaitu pertanyaan pertama pada masa pandemi ini apakah Anda menemukan kendala saat akan melakukan pembayaran UKT respon mahasiswa yaitu terdapat beberapa kendala ketika melakukan pembayaran UKT di masa pandemi yaitu kepada keberatan dengan nominal UKT yang nominalnya agak lumayan padahal pendapat orang tua ketika pandemi sedikit kesulitan dan pembelajaran dilakukan secara daring tetapi UKT harus dibayar full kendala selanjutnya ketika melihat tagihan di web masih terdapat tagihan semester sebelumnya padahal sudah melunasinya dan terkadang hal tersebut membuat mahasiswa bingung dan menjadi pertanyaan selain itu pembayaran UKT pada mahasiswa KIPK mengalami memiliki kendala dan terkadang proses pemrosesannya lama untuk pertanyaan kedua apa saja kendala yang ditemui ketika melakukan pengajuan ke pengurangan UKT respon mahasiswa yaitu kendala yang sering ditemui dalam melakukan pengajuan pengurangan UKT diantaranya adalah arus informasi terkait pengajuan penurunan UKT yang kurang jelas selain itu terdapat waktu yang lama ketika menunggu hasil persetujuan dari kampus terkait pengajuan penurunan UKT lamanya waktu ini membuat pengumuman hasil persetujuan penurunan UKT memiliki rentang waktu yang terlalu dekat dengan tenggat waktu pembayaran UKT website kampus yang digunakan untuk melakukan pengajuan penurunan UKT juga seringkali error ketika hendak login untuk mengunggah berkas-berkas persyaratan atau hendak melihat perkembangan dari pengajuan penurunan UKT untuk poin ketiga yaitu menurut Anda bagaimana pelayanan pihak kampus terkait pembayaran UKT dan pelayanan pengajuan UKT respon mahasiswa yaitu yang pertama dalam hal pelayanan pihak kampus terkait pembayaran UKT menurut responden sudah cukup baik dan tidak sulit dikarenakan terdapat beberapa alternatif pembayaran yang dapat dilakukan mahasiswa dan mahasiswi untuk pengajuan tidak ada kendala hanya saja perlu membutuhkan waktu untuk disetujui pengajuannya poin kedua adalah untuk pengajuan banding UKT dan penurunan UKT BUPK tidak melayani banding penetapan UKT ketika melakukan daftar ulang dan terdapat mahasiswa yang terjadi kesalahan pengisian terkadang pihak kampus juga terjadi miskom seperti ketika kita harus ketika kita sudah membayar jalan UKT di semester lalu tetapi tidak tercatat di tagian UNJ sehingga kalau tidak konfirmasi ulang kita harus bayar lagi poin ketiga adalah dalam hal pengajuan penurunan UKT atau terdampak COVID ada keterlembatan dalam proses ACC pengajuan sehingga ketika akan membayar UKT mepet dengan waktu ditutupnya pembayaran dan terkadang di sistem nominal yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan nominal yang adujukan mahasiswa dan poin terakhir adalah selain itu rata-rata mahasiswa menganggap pelayanan kampus sudah baik dan belum ada kendala dalam pembayaran UKT poin keempat adalah apa yang menjadi harapan Anda mengenai permasalahan UKT di Universitas Negeri Yogyakarta saat ini respon mahasiswa yaitu sebagian besar responden berharap agar pelayanan UKT lebih baik dan setiap kendala dapat segera teratasi sedangkan harapan yang kebanyakan disinggung adalah mahasiswa meminta penurunan UKT dengan disesuaikan dengan latar belakang mahasiswa mahasiswa juga mengeluhkan lamanya proses pengajuan penurunan UKT dan kurangnya transparansi penggunaan dana UKT oleh pihak kampus karena mahasiswa yang masih daring mengeluhkan tidak dapat membuatkan fasilitas kampus dengan maksimal selain itu mahasiswa berharap pihak kampus memberi kelonggaran dan toleransi waktu untuk pembayaran UKT untuk poin kelima yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja dosen prodi pendidikan sejarah vis UNJ khususnya dalam menyampaikan materi selama kegiatan perkulian berlangsung mahasiswa menjawab sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa kinerja dosen program studi pendidikan sejarah vis UNJ dalam menyampaikan materi selama perkulian sudah baik namun memiliki beberapa catatan terdapat beberapa dosen yang meninggalkan kelas tanpa kepastian dan konfirmasi jarang melakukan perkulian secara sinkron dalam tanda kurung menggunakan Google Meet atau Zoom tidak menyampaikan materi secara rinci dan terkadang menyeleweng dari RPS dan beberapa mahasiswa berpendapat bahwa dosen terkadang terlalu banyak memberikan tugas adalah pendapat mahasiswa dalam market yang telah disebarkan untuk poin ke-6 yaitu saat kegiatan perkulian berlangsung bagaimana pendapat Anda mengenai kesesuaian materi yang diberikan oleh para dosen pro di pendidikan sejarah vis UNJ dengan rencana pembelajaran semester atau yang biasa disingkat RPS respon mahasiswa yaitu berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi pro di pendidikan sejarah dapat disimpulkan bahwa materi ajar yang telah disepakati oleh mahasiswa dan dosen telah berjalan dengan maksimal dan juga terdapat beberapa dosen yang memberikan materi tambahan yang di luar EPS sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa namun ada juga mahasiswa yang berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian RPS semateri ajar dan pengulangan semateri secara berulang poin poin ketujuh adalah menurut Anda apakah informasi seperti RPS perlombaan dan kuliah umum yang diberikan oleh para dosen pro di pendidikan sejarah PIS UNJ dapat diterima dengan jelas oleh mahasiswa respon mahasiswa yaitu sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa informasi mengenai RPS perlombaan dan kuliah umum yang diberikan oleh dosen pro di pendidikan sejarah PIS UNJ sudah cukup jelas dan dapat diterima dengan baik oleh mereka walaupun masih ada beberapa mahasiswa yang berpendapat bahwa informasi yang diberikan terkadang masih kurang jelas dan perlu ditanyakan ulang ke dosen guna kejelasan lebih lanjut terutama mengenai info perlombaan yang menurut mereka masih kurang jelas dalam penyampaiannya untuk poin terakhir adalah tuliskan harapan Anda mengenai kegiatan perkulihan di pro di pendidikan sejarah PIS UNJ ke depannya respon mahasiswa yaitu harapan mahasiswa pendidikan sejarah untuk kedepannya yaitu berharap perkulihan diadakan secara tetap muka karena mahasiswa sudah bosan dengan perkulihan secara online atau daring perkulihan atau kegiatan mahasiswa secara tetap muka juga dapat memudahkan mahasiswa dalam menangkat materi apabila terdapat kegiatan di luar kampus dan diadakan secara tetap muka mahasiswa dapat melihat dan lebih memahami struktur fisik benda sejarah mahasiswa juga berharap setelah mahasiswa melakukan presentasi dosen juga harus memberi penguatan materi yang sudah disampaikan mahasiswa juga berharap materi yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan NRPS yang sudah disepakati selain itu harapan mahasiswa ke depan untuk prodi peninggan sejarah semoga selalu berjaya dan berinteraktif tinggi sekian pembacaan angka dari saya untuk waktu saya kembalikan terima kasih kepada saudari Tataisna Marsasi atas pembacaan angketnya kemudian acara selanjutnya akan dimoderatori oleh saudara kita yaitu Rian Aji Bagaskara kepada saudara Rian Aji Bagaskara poin kelima oke baik terima kasih sebelumnya saya buka terbit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera saya Rian Aji Bagaskara yang akan memandu sesi diskusi akademi pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema uang kuliah tunggal permasalahan dan pecahannya diskusi pandemi kali ini dibersamai oleh narasumber kita hidup waktikan bidang umum dan keuangan bis prof. Suranto MPD MSI namun hari ini beliau berharangan untuk adik sebelum memasuki acara selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan rules kegiatan diskusi akademik pada pagi hari ini diskusi akademik hari ini akan dibersama oleh Bapak Ibu dosen pendidikan sejarah UNY dan untuk sesi tanya-jawab dibagi menjadi dua termin termin pertama diperuntukkan untuk penanya umum dan untuk termin kedua dikhususkan untuk penanya dari perwakilan kelas masing-masing baik selanjutnya kita masuk ke sesi pertama yaitu tanggapan dari Bapak Ibu pendidikan sejarah service UNY terkait olahan angkat yang sudah dilaparkan oleh saudara tata isnam arsasi tadi disini dari poin lima tentang bagaimana pendapatan mengenai kinerja dosen di pendidikan service UNY khususnya menyamak kelihatan berbelah berlangsung dan disini juga di responden hal tersebut saya persetakan kepada Bapak Ibu pendidikan service UNY untuk memberkait angkat tersebut untuk waktu dan tempat saya bersama selamat menikmati saya sedikit ingin menanggapi saya kira apa yang disampaikan oleh Kak Prodi Kak Jur Kak Jur Dr. Zulkarnin saya kira itu perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kemampuan mahasiswa juga untuk introspeksi gitu ya kemampuan untuk introspeksi berkaitan dengan dana kuliah gitu misalnya tadi dibandingkan dengan anak TK yang kuliah yang sekolah dan biaya anak SMP nah itu juga kita sebagai mahasiswa harus melatih kepekaan kita terhadap hal-hal yang semacam itu jadi kita supaya bisa mendapatkan informasi apa kebenaran kita juga harus melakukan perbandingan jadi sesuatu itu bisa menjadi apa menjadi sesuatu yang memang objek kalau kita melakukan perbandingan itu mungkin satu hal bahwa kita perlu melakukan perbandingan misalnya kalau namanya kuliah itu memang biayanya banyak gitu ya dan saya kira UNJ adalah paling murah pertama itu mungkin perlu seperti tahun lalu itu jumlah pendaftar di UNJ itu sangat banyak sekali lebih banyak daripada UBN sampai dua kali dua gelombang ujiannya itu SBM PTN itu sampai dua kali itu karena UNJ banyak diburu oleh calon mahasiswa mungkin karena biayanya yang terkenal murah dan kalau kita lihat laporan dari Pak Dek kan misalnya dalam misalnya untuk fakultas itu untuk fakultas itu dana operasional satu tahun itu 21M sekitar 21M sementara dana dari mahasiswa termasuk S1 S2 S3 itu cuma 3M sehingga dana yang 18M itu adalah dari pemerintah itu belum pemerintah juga membayar apa gaji dosen dan tenaga yang lain UNY juga punya beban misalnya karena banyak administrasi juga yang sudah menjadi pegawai UNY sehingga UNY yang membayar sehingga dana operasional tentu nambah juga begitu juga adanya dosen-dosen kontrak juga tapi bagaimanapun juga tadi dari 21M itu dana dari mahasiswa itu cuma 3M itu mungkin informasi kemudian kalau kita lihat kebetulan saya tahu misalnya di UMY itu di UMY itu swasta itu kan swasta itu harus menerima mahasiswa yang banyak sekali sehingga saudara termasuknya sangat beruntung karena kelasnya kecil itu sehingga mungkin lebih efektif dalam pembelajaran seperti di UMY itu yang saya tahu itu jurusan HI hubungan internasional itu ada 7 kelas ada 3 kelas internasional nah di UMY pakai UKT itu untuk yang HI kelas internasional itu kebetulan saya kenal juga itu tiap semesternya 18 juta eh 16 juta gitu nah memang pemerintah masih memberi bantuan yang banyak kepada UNJ tadi kalau kita lihat tadi ada 18 M itu untuk FIS itu misalnya bandingkan dengan misalnya swasta yang harus meningkatkan jumlah mahasiswa itu memang kalau kita lihat mahasiswa pengen salon mahasiswa pengen diterima juga semuanya kan pengen kuliah semuanya itu jadi memang itu ada dilema di situ kalau berkaitan dengan kritik-kritik mungkin khususnya terhadap saya saya terima dan kedepannya akan kami lebih saya perbaiki saya kira itu dari saya komentar saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan untuk selanjutnya apakah dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin menanggapi lagi berkaitan dengan angkat tersebut mungkin dari poin 5 sampai poin 8 yang khususnya berkaitan dengan prodi pendidikan secara langsung mungkin begitu mungkin dari Bapak Ibu dosen saya persilahkan ini ada Bunggun ya Bunggun oh ada Mas Septian Assalamualaikum Mas Septian Mas Septian Assalamualaikum ini ada dosen baru keluar ya Pak Septian ya Bunggun Assalamualaikum Bunggun silahkan Bunggun perkenalkan diri atau ada pengalaman-pengalaman silahkan walaupun baru Bunggun disini sebenarnya beliau alumni PIS ya kemudian S2 S3 nya juga di WNY dan WNY selain lembaga beliau dalam mengiyam pendidikan setiap malam selalu berdiskusi memperoleh informasi tentang WNY juga karena pendamping beliau juga orang WNY dosen WNY yang kemarin baru dikukukan sebagai guru bisa dipip jadi tidak asing lagi WNY pasti tahu banyak perkembangan termasuk dengan Bukati silahkan Bunggun baik oke terima kasih Pak Yu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan yang indah ini saya bisa bersilapurahmi dengan keluarga besar himpunan mahasiswa pendidikan sejarah dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di sini tentu ini satu hal yang patut kita syukuri apalagi kali ini kita menyelenggarakan kegiatan yang sangat mulia yaitu diskusi akademik ini dengan semangat untuk mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang ada karena sejatinya permasalahan itu wajar muncul yang penting bagaimana kita mensikapinya kalaupun ada perbedaan pendapat mari kita jadikan perbedaan ini sebagai sesuatu yang indah sehingga hidup kita jadi penuh warna dan insya Allah kalaupun itu dianggap sebagai satu masalah begitu tentu permasalahan itu insya Allah menjadikan kita dewasa dan masalah tentu kita tidak punya pengalaman memanaj masalah itu sendiri dan sebagai orang baru tentu saya tidak mengetahui banyak hal tentang program ini jadi saya disini untuk saat ini lebih bersikap white and see saja tapi yang jelas masukan-masukan yang ada apalagi ini juga menyangkut YUSEN dan sekena persiduitas akademika itu menjadikan amunisi seperti tadi yang Pak Yul bilang amunisi buat kita semua begitu dan insya Allah kita semua seperti yang saya bilang tadi jadi lebih dewasa dan mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik sehingga semua permasalahan yang musul bisa kita skapi dengan TSD baik itu saja Pak Yul terima kasih dan mohon izin memperkenalkan diri saya benar-benar dan seperti yang Pak Yul sampaikan tadi saya juga lama tapi baru tapi sesungguhnya lama karena saya juga alumni FIS S1 S2 S3 saya juga di UNG terima kasih mohon saya diterima dengan apa adanya dan terima kasih atas perkenannya demikian semuanya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat saya rasa diskusi ini sebenarnya untuk Pak WD2 karena kebijakan SDM UKT semuanya ada di WD2 posisi kami pasti akan backup mahasiswa sekaligus meluruskan Mas Rian bukan berarti mahasiswa sebelum mengkritik harus mengkritik dirinya sendiri bukan bukan itu seolah-olah mahasiswa tidak boleh mengkritik enggak bukan itu jadi diperkuat dengan data-data supaya ketika ada komplain kita juga bisa membangun argumentasi yang tepat jadi itu enggak saya saya bukan orang yang melarang mahasiswa untuk kritis silakan jadi kita pasti akan backup apapun yang dilakukan oleh mahasiswa karena memang tugas kami sebagai dosen membuat mahasiswa itu kritis jadi sukses tidaknya seorang dosen bukan hanya dari tidak tahu jadi tahu tapi bagaimana supaya mahasiswa mempunyai keberanian mempunyai jaringan kemudian mampu mengkritik punya idealisme itu yang kita harapkan dari mahasiswa saya rasa itu ya kalau yang untuk UKT kebijakannya sepenuhnya di universitas jadi kami hanya mengusulkan kemudian Pak WD juga begitu jaringannya tetap di universitas memang karena aktivitas dan kesibukan beliau sehingga tidak bisa hadir bagusnya memang beliau hadir nah mungkin bisa diprogramkan di lain waktu untuk perkuliahan kritik apapun saya sudah katakan tadi apapun kritiknya yang teman-teman mahasiswa silakan disampaikan progresnya silakan dan selain kami dari fakultas dari universitas juga sudah diberikan rapot jadi ada rapot mutu tadi malam kami sudah mendapatkan walaupun itu masih pada tataran hal-hal yang formal jadi apakah tujuan pembelajaran disampaikan kemudian evaluasinya seperti apa padahal substansi perkuliahan kan tidak hanya itu sebenarnya esensinya kan bagaimana membuat mahasiswa itu kritis memahami materi yang disampaikan dan mampu melakukan kritik-kritik sosial terhadap fenomena sosial yang ada bisa membandingkan antara teori dan praktek kan harapannya itu tapi dalam evaluasi yang dilakukan oleh lembaga lebih banyak pada hal-hal yang formal oleh karena saya menyambut positif ketika ada evaluasi dari Hima orientasinya harapan saya tadinya tidak meniru angket yang dikembangkan oleh lembaga jadi bisa menggali lebih dalam dengan data-data kualitatif ini apa sih yang kurang materinya apakah masih hal-hal yang sifatnya umum sifatnya kognisi tidak ada analisis nah itu yang kita harapkan sebenarnya kalau yang umum pembukaan perkuliahannya dilakukan kasih centang lima kemudian tujuan pembelajarannya disampaikan kasih centang empat kalau kayak gitu agak kurang adil juga bagaimana dosen-dosen yang memang kadang saya akui saya kadang bypass hal-hal yang tidak penting jadi pertemuan pertama saya sampaikan tapi kedua ketiga dan lain sebagainya biasanya kita tinggal sebarkan kemudian apakah itu kita dianggap tidak mengikuti prosedur dan dianggap gagal kan tidak juga nah oleh karena nya perlu juga kelemahan-kelemahan lubang-lubang seperti itu harusnya mas Krishna tutupi lubang itu dengan penggalian data-data kualitatif kan tujuan kita untuk perbaikan bukan mencari kesalahan kalau kita cari kesalahan gampang cari kesalahan jadi dosen masuk keluar kemudian dihubungi tidak di respon-respon di WA enggak di respon-respon itu kan celah sebenarnya tanpa tahu apa latar belakang alasan dan lain sebagainya itu kan ruang cukup apa bagus buat mahasiswa untuk mengkritik tapi bukan itu yang kita cari kira-kira materinya arahnya kemana ini materinya masih hambar yang itu-itu jadi tidak dikaitkan dengan informasi aktual sehingga materi sejarah menjadi jadul masih seperti pola-pola pembelajaran yang lama itu sebenarnya yang kita harapkan nanti kalau dosennya kritis ngajak demo dinilai gagal kalau kayak gitu nanti kalau kita anggap apa ajak sikapi undang-undang omnibus law kelapangan dianggap itu tidak sesuai RPS kan kacau kalau begitu jadi itu yang harus PR buat teman-teman ke depan kalau bisa hal-hal formal lupilah tetap jalan tapi perlu diimbangi dengan hal-hal yang lain ya memang hidup itu penuh resiko pengurus hima itu memang penuh resiko kalau mau datar-datar saja ya aman tapi kan tidak akan dikenang hima cuma satu tahun satu tahun itu waktu yang cukup pendek jadi itu Mas Kirshna buatlah sejarah yang menarik buatlah kehidupan para aktivis itu menjadi menarik menjadi bermakna supaya nanti ketika sudah bekerja itu akan menjadi kenangan manis dan menjadi modal buat teman-teman setelah tidak lagi menjadi mahasiswa jadi jangan yang datar-datar hidup memang harus berani melakukan tindakan-tindakan yang progresif harus berani melakukan perubahan-perubahan besar kalau kita mau aman sampai bulan Desember Mas Kirshna jalankan aja program yang biasa-biasa gak usah ada dialog kayak gini karena dialog ini siapa sih yang mau yang suka dikritik itu gak ada gak ada pasti maunya yang bagus-bagus tapi kan tidak ada tidak akan ada perubahan karakter saya karakter yang tidak selalu bermain di posisi aman saya pasti ingin melakukan sesuatu apapun risikonya itu pilihan bisa kita maju bisa kita hancur bisa kita jatuh itu risiko yang memang harus kita alami tapi dari risiko itu akan membuat kita lebih berpengalaman kita punya pengalaman hidup yang tidak kita peroleh di tempat lain karena dosen cuma tiga ini yang datang ini Mas Mas ada dosen baru ini Mas Septian Halo Assalamualaikum gak ada ya dosen-dosen yang lain banyak yang ngawas ini Mas yang ngawas UTBK jadi mohon diperahami banyak yang ngambil UTBK di hari Sabtu karena yang senior-senior kayak Prop Saipur gak mungkin mau ambil Sabtu Bukun juga gak mungkin ngambil hari libur akhirnya banyak yang mudah-mudah diberi jadwal ke hari Sabtu demikian Mas Krishna apapun jadi sekali lagi Mas Lian saya tidak alergi ya terhadap kritik silahkan dikritik tapi siapkan data nanti siapa tahu ada counter balik pertanyaan balik dari Bapak Ibu dosen ini dari mana datanya nah itu yang harus kalian siapkan sehingga betul-betul ini bermakna bermanfaat silahkan nanti disampaikan data-data itu juga insya Allah identitasnya tetap kami rahasiakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya kami japri Bapak Ibu dosen ini masukan dari mahasiswa dan tidak tidak saya publish sempurna di grup WA enggak biasanya kita japri karena apa privasi terhadap pengkritik dan yang dikritik itu juga harus tetap kita jaga jangan sampai habis kritik ini kita berantem dosen tidak tegur mahasiswa mahasiswa takut temui mahasiswa itu kan bahaya juga itu ya mas mbak teman-teman mahasiswa silahkan dilanjutkan kegiatannya baik Pak Iul terima kasih mohon maaf sebelumnya terima kasih untuk koreksinya yang tadi jadi ya kita sebagai mahasiswa ketika mengkritik harus di latar bagiannya atau di harus berorientasi pada data jadi tidak boleh hanya sedang mengkritik juga terima kasih banyak Bapak untuk koreksinya dan tadi juga ada beberapa pengantar dari buku nar tadi bagaimana permasalahan itu menjadikan kita sebagai orang yang dewasa dan permasalahan itu akan selalu ada dan tidak bisa dan bukan untuk dihindari dan Pak Iul lagi juga mengatakan bahwasannya ini kritik untuk hima sendiri bagaimana kita menjalankannya menjalankan hima sebagai aktivis tidak hanya sebagai aktivis daring tapi harus menjadi aktivis benar-benar aktivis yang menjadi aktivis luring juga dimana buatlah sejarah yang menarik buatlah hima yang menarik jangan yang datar sejarah saja mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab saya berikan tiga kesempatan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya boleh silakan jangan lupa sebutkan nama juga kelas dan angkatan berapa dari angkatan berapa silakan bagi audiens yang ingin bertanya saya berikan tiga kesempatan untuk tiga penanya terlebih dahulu bisa range terlebih dahulu untuk bertanya munggu yang ingin bertanya kepada bapak ibu dosen apakah ada yang ingin bertanya karena ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman sekalian apabila ada permasalahan berkaitan dengan mata kuliah berkaitan dengan yang lain-lain bisa ditanyakan langsung kepada Pak Zul kepada Pak Saifur dan kepada Pak Ibu Gunan Tati sekalian gimana nanti kita bisa mendapatkan pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut munggu buat teman-teman yang ingin bertanya sangat dipersilakan Oke, baik disini sudah ada satu penanyaan dari Muhammad Fajar Rahman Sasmito munggu Mas Fajar bisa disampaikan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang banyak kritik mengenai dosen yang mungkin telat dalam menyampaikan atau bagaimana. Dan ada kritik juga yang mengenai kalau selama ini kalau daring masih banyak kekurangan. Nah, untuk tahun ke depan itu apakah dari pihak UNI tersendiri itu sudah menentukan kayak metode pembelajaran kuliahnya itu seperti apa? Seperti hybrid daring-luring atau mungkin masih daring atau bagaimana Pak? Terima kasih untuk kebijakan pembelajaran untuk tahun depan Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Fajaroman yang berkait pertanyaannya yaitu kebijakan dari UNIF atau dari Fakultas atau PRODI sekalipun berkaitan dengan bagaimana metode perkulian kedepannya di semester kedepan. Apakah akan secara hybrid atau blended daring-luring atau sepenuhnya daring atau sepenuhnya luring. Mungkin begitu Pak Ajul dan Bapak-Ibu dosen sekalian. Nunggu bisa diberi penjelasan tentang bapaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang lain-lain nanti bisa Prof. Saipur, Bukun, Bapak-Ibu dosen yang lainnya. Untuk masukan buat Bapak-Ibu dosen, silakan disampaikan. Jadi saya sudah sampaikan tadi, insya Allah kami tidak ada komplain ya. Karena sudah terbiasa. Apapun, baik positif, negatif ya memang harus kita terima untuk perbaikan kedepan. Untuk sistem perkulian di semester depan, rencananya blended perpaduan daring-luring ya. Jadi silakan teman-teman karena kalau lihat tren perkembangan COVID ini kan semakin hari semakin terkendali ya. Jadi mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan, pandemi ini bisa berubah status menjadi endemi sehingga kita bisa bertemu. Karena memang pembelajaran daring ini kendalanya cukup banyak ya. Termasuk teman-teman hima ketika berkomunikasi dengan kita, itu sering salah persepsi juga. Oleh karenanya, karena sekarang teman-teman hima sudah banyak di Jogja, saya selalu memilih kalau bisa kita luring ketemu di Prodi ya. Kemudian kita diskusi banyak hal. Dan solusinya berbeda. Jadi kita lebih detail pembahasannya, kemudian mispersepsi bisa dihindari ya. Termasuk perkulian, perkulian pun. Kelemahan perkulian daring tentu ada positif, negatif. Tapi kelemahannya juga cukup banyak. Padahal dalam sistem penilaian itu kan ada kondisi, apeksi, psikomotor yang harus dilihat. Nah, dalam sistem daring memang untuk apeksi bisa kita amati dengan pola-pola seperti ini. Tapi kan nggak maksimal. Oleh karenanya, besar harapan kita semester depan semuanya bisa dilaksanakan. Walaupun blended, tapi teman-teman sudah mulai ada di Jogja. Masa sudah semester 4, sudah 2 tahun belum kenal kampusnya. Itu kan agak aneh juga. Saya cuma kenalnya Rian, Krishna, Mbak Tata, Mas Pajul. Sementara yang lain-lain yang tidak pernah main ke prodik, kita kan tidak kenal. Apalagi Bapak-Ibu dosen yang lain. Jadi itu jawaban saya, Mas Rian. Jadi silakan disampaikan, masukkan-masukannya. Terkait dengan dosen, nanti kita coba komunikasikan. Kenapa terlambat? Karena memang hampir semua, hampir semua. Bahkan semua di tempat kita itu, karena kualifikasi dosennya, kualitasnya itu rata-rata memperoleh tugas tambahan. Jadi selain dosen, jabat di tempat, baik di fakultas maupun di universitas. Karena sehingga seringkali di saat jam kuliah, harusnya bisa ngusik kuliah, tapi ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sama-sama penting. Tinggal bagaimana komunikasinya antara Bapak-Ibu dosen dengan mahasiswa. Walaupun banyak juga keluhan-keluhan. Namun banyak WA berkali-kali, teman-teman mahasiswa sudah di Zoom, karena saya pernah alami itu. Jadi kita terima, kita terima memang itu dialami oleh mahasiswa yang nunggu berjam-jam dosennya. Ternyata tidak ada respon, apa dibatalkan, dialihkan, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa rasakan bagaimana teman-teman kesal, mau marah tapi ditahan. Karena sama dosennya, di telpon nggak diangkat, di WA nggak direspon. Kalau dilihat dari sisi pekerjaannya, tugas tambahannya juga tidak terlalu padat, kok bisa seperti itu. Ya saya paham itu. Jadi silakan nanti disampaikan, kemudian nanti saya akan sampaikan lagi ke dosen yang bersangkutan. Jadi yang penting kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Saya yakin Bapak-Ibu dosen yang lain akan bisa menerima. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Dan saya sudah paham apa yang ingin kalian sampaikan, walaupun dengan bahasa kemasan. Karena saya secara fisikis, dan dari sisi kontennya, saya tahu. Dan saya ngalami proses-proses seperti itu bersama teman-teman. Demikian, Mas Rian. Baik Pak Jul, terima kasih untuk penjelasannya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, ya Mas Pajar, terkait rencana ke depan untuk perkuliannya sudah mulai dendit. Jadi ada beberapa faktor yang pertama adalah situasi COVID sudah mulai terkendali. Jadi kebijakannya sudah mulai berubah. Karena kita sendiri juga, mungkin dari angkatan 2020, sudah dua tahun, belum pernah merasakan atmosfer kampus perkulian secara luring. Dan yang di angkatan 2021, mungkin hampir satu tahun, ya kalau nggak salah, masih daring. Dan itu sudah berlanjut dari SMA. Jadi mungkin diharapkan untuk semester depan, kita bisa bertemu secara langsung, meskipun masih blended, tapi paling nggak sudah ada asal untuk kita, untuk bisa bertemu bertatap muka secara langsung di kampus. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Pajar, mungkin bisa saya bacakan di room chat, permisi Bapak, cintanya, dalam dua tahun terakhir, mau hanya menerapkan full daring. Itu pertanyaan saya yang tadi, Bapak. Saya emas. Oh iya, iya, iya. Itu saya tulis tadi. Saya kira Mas Pajar tanya lagi. Oh iya, terima kasih Mas Pajar. Buat teman. Baik, untuk teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi, di sini tidak hanya bertanya, tapi juga menyampaikan kritik saran berkaitan dengan kondisi atau situasi atau evaluasi dari pembelajaran atau perkulian semester lalu atau yang sudah berlangsung di semester ini. Apabila ada yang ingin disampaikan kepada Bapak-Ibu dosen, monggo bisa disampaikan, tidak apa-apa. Jangan takut untuk menyampaikan kritik dan masukannya di sini dari pihak Prodi sendiri, sangat menerima berkaitan dengan kritik dan sarannya. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Koiril Mutakin. Misal kita jadi offline, apakah tugas seperti makalah itu harus di-print? Nah, ini Pak Jul, ada pertanyaan dari mahasiswa terkait mekanisme berkaitan dengan tugas makalah, Pak Jul. Ini Prop Saipur sama Bukun dosen-dosen yang lain. Kalau ini tergantung dosennya, mungkin diberi kesempatan bagi Bapak-Ibu dosen yang lain. Mas Rian. Terima kasih, Pak Jul. Di sini ada satu penanyaan lagi, Pak Jul, yaitu dari Mas Ubedilah Surya Bapak-Ibu dosen. Monggo, Mas Ubedilah bisa disampaikan pertanyaan atau saran dan pendapatnya. Izin bertanya, Pak Jul. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya mengenai, mungkin kan angkatan 2020 dan 2021 ini kan belum merasakan dari, belum merasakan luring. Nah, bagaimana sih sebetulnya luring itu dan penasaran sih bagaimana kan belum pernah merasakan kan. Nah, mungkin bisa diberi gambaran sih, seperti apa luring dan bagaimana kegiatan belajar-mengajar selama luring berlangsung. Mungkin itu, terima kasih. Halo, Bu Gun, Prof. Saifur. Mudah-mudahan masih ada di sini. Ya, baik Mas. Belum pernah merasakan ya. Saya juga pingin, kami Bapak-Ibu dosen juga pingin sekali ya, bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Jadi karena masih situasinya kan masih pandemi ya, nanti walaupun daring tetap dibatasi. Jadi kalau biasanya satu ruang kelas, itu sekitar 44 ya Mas Krisnanya. Ada 46, 44, nanti kemungkinan 20-20. Nanti jadwalnya akan diatur, jadi 20-20 supaya ada jarak ya, tidak full. Itu rencananya. Jadi sebagian, kita tetap mengajar seperti ini, di dalam ruang kuliah, yang sebagian 50 persennya lagi mengikuti dari kos atau dari rumah. Itu polanya. Bagaimana kuliah daring? Ini sebenarnya bisa ceritai teman-teman ima. Nanti biar teman-teman ima aja yang jawab ya. Ya, terutama yang sudah ngalami. Gimana dinamikanya, gimana proses kuliah, diutuan kuliah. Pokoknya asik Mas. Kalau yang belum punya pacar, pasti punya pacar. Kalau yang belum pernah melihat wajahnya. Kan di situ gerak-gerak teman kita paham ya. Diskusi kelompok akhirnya. Oh, ternyata teman-teman ini seperti ini, karakternya seperti ini. Yang pasti kuliah luring, status mahasiswa itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA kan masih malu-malu, disiplin, proses peralihan remaja. Dari remaja, SMA ke mahasiswa tentu berbeda. Kalau mahasiswa, sepenuhnya kendalinya ada di mahasiswa, tim perkulian. Masuk boleh, enggak masuk pun boleh. Jadi, kalau masuk ya, studinya bisa lebih cepat, nilainya lebih bagus, kena ngerjain tugas juga begitu. Enggak masuk ya, risikonya mulai lagi di semester depan. Jadi, semua kuncinya ada di mahasiswa. Dosennya asik-asik semua ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Pokoknya menarik kita kuliah. Saya aja udah enggak betah kuliah daring karena ingin ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Kalau tugas biasanya tergantung dosen ya, tergantung dosen. Jadi, mau di-print, mau tidak di-print. Ya, nanti tinggal teman-teman diskusikan, bangun argumentasi. Pak, ini kalau di-print kayaknya boros, kertasnya banyak, tintanya banyak. Situasi pandemi seperti ini kayaknya enggak mungkin. Karena itu gunanya teman-teman mahasiswa berorganisasi di mana melobi teman Bapak-Ibu dosen supaya tidak memberatkan. Saya yakin Bapak-Ibu dosen akan bisa menerima ya. Dan rata-rata kalau dosen-dosen sekarang kayaknya sudah enggak ada yang mau untuk kerjaan-kerjaan ribet kayak gitu. Kecuali tugas-tugas kayak tugas akhir biasanya. Karena memang kita harus teliti, biasanya ujian juga begitu. Ujian biasanya suruh tulis tangan. Bukan apa-apa. Karena kita ingin melihat keseriusannya, pola pikirnya. Karena kalau enggak begitu, biasanya teman-teman itu kan banyak copy-paste. Jadi kalau penipu ditipu biasanya, kata Mas Krishna, itu susah. Jadi copy-paste-copy-paste itu kan biasanya bisa dilacak dengan program yang sudah ada. Itu salah satu tujuannya kenapa harus di-print, kemudian suruh tulis tangan, supaya ada proses. Karena kalau tidak demikian, dosennya tidak teliti, bisa jadi hanya ganti namanya. Ganti nama, terus sisi tugasnya sama. Karena kami juga pernah nakal kayak begitu dulu. Di waktu les Bahasa Inggris, tes tufel. Biasanya kalau teman-teman yang nakal, namanya dirubah, yang bagus-bagus, Bahasa Inggrisnya tiba-tiba hasilnya jelek. Kenapa? Namanya dirubah, tapi kerja hasilnya diambil sama mahasiswa atau siswa yang nakal itu. Enggak keluar hasilnya bagus. Oleh karenanya untuk menghindari halal seperti itu, biasanya dosen punya trik tersendiri. Nanti bisa didiskusikan untuk lebih dosen. Yang pasti kuliah di pendidikan sejarah itu asik. Dosen-dosennya juga asik. Gaul-gaul semua. Tidak ada yang jauh dari ekspektasi teman-teman. Sangat humanis semuanya. Nanti kalian bisa paham sendirilah. Dan lebih jelasnya nanti biar senior-senior kalian yang bisa menjawab itu. Demikian, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Yul. Untuk penjelasannya terkait kemakalah atau tugas yang harus diberi atau tidak. Dan sini ada dua pertanyaan terakhir, Pak Yul. Dari Mas Radia Ramadan sama Mas Andika Seta. Yang pertama, yaitu pertanyaannya untuk semester depan. Apakah masih ada jalan untuk meminta keringan UKT? Terutama bagi yang sudah mengerjakan skripsi. Itu dari Mas Radia Ramadan. Dan dari Mas Andika Seta, permisi, izin bertanya. Dalam beberapa mata kuliah sering ditemui bahwa dosen tidak berasal dari FIS, tapi dari fakultas lain, dan terkadang ada proses pembelajaran dengan dosen ini tidak berlangsung dengan baik. Pertanyaan saya, apakah ada cara dalam menyampaikan kritik atau saran terhadap dosen luar fakultas, selain melalui kontak langsung dengan dosen yang dituju? Semisal melewati perantara pihak Prodi, Fakultas FIS, atau melewati orang-orang tiga fakultas yang bersangkutan dengan dosen tersebut? Mungkin begitu, Pak Yul, dari dua pertanyaan terakhir, munggu kamu dari penjual atau dosen yang lain bisa menyampaikan. Mungkin Bapak-Ibu dosen yang lain. Sambil menunggu Bapak-Ibu dosen yang lain. Untuk dosen yang di luar fakultas, karena saya juga ngajar di luar fakultas, Bugun juga nanti akan ngajar di luar fakultas, biasanya di air semester kan ada evaluasi yang harus diisi. Catatan-catatan itu silakan diisi dan nanti pasti dosennya akan baca. Pasti akan baca. Yang kedua bisa juga lewat Prodi, jadi silakan disampaikan. Karena saya juga ngalami itu. Selalu kita, terutama dari aspek evaluasi, biasanya kan ada deadline-nya. Sehingga seminggu setelah ujian nilainya harus sudah masuk. Rata-rata kita terkendala dari dosen-dosen yang dari luar. Biasanya Mas Tri saya menjapri bagaimana supaya nilainya segera keluar. Jadi hal yang sama sering kita alami seperti yang dialami mahasiswa. Karena sering juga, oleh karenanya peran ketua tingkat itu menjadi penting. Karena sering Bapak-Ibu dosen itu pun banyak sekali tugasnya, apalagi yang lintas fakultas gitu ya. Jadi harus sering diingatkan. Kemudian yang untuk UKT, ini sebenarnya yang bisa jawab Pro Pranto. Kalau kami kan hanya pelaksana lapangan ya. Pelaksana lapangan yang bisa jawab pasti itu Pro Pranto. Tapi secara logika yang kita lihat dari situasi COVID seperti ini, kalau saya, kemungkinan masih ada. Masih diberikan ruang untuk keringanan UKT. Tapi jelasnya itu Pro Pranto yang bisa jawab. Begitu, Mas. Karena yang, apalagi yang tugas akhir ya. Tugas akhir memang harus diselamatkan dan harus selesai studi. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Yul untuk penjelasannya. Mungkin untuk bahasa sisi selanjutnya adalah termin kedua yang dikhususkan untuk pertanyaan perwakilan kelas. Jadi nanti setiap kelas diwakili oleh ketua-ketuanya untuk bertanya. Mungkin saya mulai dari angkatan 2021A. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya? Ada yang mewakili di sini? Dari 2021A. Kalau bisa, on-mic. Biar mungkin Bapak-Ibu dosen bisa mendengar suaranya. Atau justru bisa on-camp juga. Biar bisa melihat wajahnya itu seperti apa. Oke, kalau enggak ada, ke 2021B. Adakah yang ingin disampaikan dari perwakilannya? Oh iya, kalau enggak ada, mungkin bisa ke 2000. Oh iya, ada Pak, dari Mas Koyer Mutakin. Baik, Assalamualaikum. Jangan saya bertanya. Ini kan, sekalas saya ada yang KRS-nya beda ya Pak. Ada yang beda ini, orangnya itu untuk perhatian lebih khusus Pak. Dan katanya, saya tidak menyebutkan nama ini, karena identitas pribadi. Dan katanya, ini kan sebetulnya perhatian khusus. Kita yang sekelas ini, yang mayoritas KRS-nya ini sama. Bagaimana ini kita harus menyikapi dia, Pak? Kadang-kadang dia ada desainan dikit itu aja loh, Pak. Kalau ada materi ini tambah dikit, ada ditambah itu dikit. Itu aja ya, sampai mau bikin kelompok sendiri, Pak, waktu presentasi itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Koyer Mutakin untuk mewakili dari kelas B. Pak Munggo, Pak Yul, bisa ditanggapi? Atau dosen-dosen yang lain? Ini biar Mas Krishna sama Mas Rian aja yang jawab ya. Biasanya mahasiswa akan jadi pengalaman ya. Karena saya kan nggak tahu realnya. Mungkin yang pertama dosen PA-nya harus paham. Kelas itu dosen PA-nya siapa? Nanti Mas Hairul bisa komunikasi dengan dosen PA. Jadi bisa dijelaskan secara detail, secara real. Karena situasi-situasi seperti itu seringkali terjadi. Jadi selalu ingin berbeda, tidak mau dengan komunitasnya, dengan kelompoknya, dan bagaimana cara mengatasi itu, kita harus lihat realnya. Nanti bisa Bu Utati atau Pak Prof. Saipur bisa menjawab itu ya. Dan Mas Krishna juga bisa, pasti punya trik untuk itu. Siap, ini mungkin dari Mas Krishna atau dari Pak Prof. Saipur atau Ibu Gunar Tati Munggo, bisa ditanggapi? Berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Koyer Muta Genderdi. Oke, saya menanggapi ya. Ya, Mas Krishna aja silahkan, Mas Krishna. Oh, enggak. Baik, Prof. Siki, karpet dulu ya, Mas. Karpet. Baik, terima kasih. Sebelumnya gini, Mas Koyerul. Jadi, memang dinamika kemudian ketika kuliah daring adalah rekan-rekan semua sulit untuk menyatukan persepsi yang satu dengan yang lain. Dan lebih ke arah, kalau di tempat saya dulu juga bahkan masih terjadi, itu adalah mereka misalkan membuat circle terlebih dahulu. Oh, saya nyaman dengan yang A, saya nyaman dengan B, saya nyaman dengan C. Sebetulnya sampai dengan batas tertentu, saya melihat bahwa hal-hal seperti itu, enggak apa-apa dilaksanakan dalam kondisi daring. Kenapa? Saya anggap demikian. Karena ketika rekan-rekan dalam kondisi daring, maka rekan-rekan harus mendapatkan filter lebih dahulu untuk mengenal orang lain. Itu yang paling utama. Sehingga ketika di awal sudah enggak nyaman, kemudian mau merambah ke dalam hal yang lain, apalagi dalam tugas ya. Bahkan, kasusnya kan sering seperti ini. Kalau yang pernah terjadi di angkatan kami ya. Jadi, saya sudah mengalami semua yang dialami oleh rekan-rekan dari angkatan 21, karena kami pun juga masih daring. Misalkan seperti ini. Ada satu dosen yang meminta untuk, silahkan buat kelompok, tugas ini nanti akan dijadikan tugas akhir. Karena orientasinya adalah tugas akhir, maka tentu rekan-rekan pengen cari aman. Aku kalau sama si A, paus maunya sama si A, karena pasti aman gitu loh. Pasti yang sefrekuensi dengan dia. Kenapa? Karena ini untuk tugas akhir. Kalau saya main-main, atau saya dapat rekan yang mungkin enggak saya kenal, atau saya enggak begitu paham dengan dia, barangkali saya akan banyak miskom. Akhirnya apa? Nilai saya turun, prestasi saya turun. Kan itu yang menjadi ketakutan. Jadi kalau bagi saya, pertama perangkat yang paling penting adalah ketua kelasnya. Ketua kelasnya harus bisa menyatukan itu terlebih dahulu. Ketika ketua kelasnya nanti bisa membangun feel di antara rekan-rekannya, ini yang memang kemudian bisa menjadi jalan keluar. Kalau jalan saya dulu, yang pertama adalah saya ajak main, mas. Semuanya itu kita ajak main. Artinya paling penting di Jogja lah. Kita samakan dulu persepsi. Diajak main, diajak duluan, mereka semuanya dapat feel yang sama. Jadi membentuk sirkel dalam kondisi daring itu bagi saya bukan merupakan satu hal yang tidak terpuji. Karena ketika Anda kemudian tidak mendapatkan siapapun untuk Anda gandeng, kan Anda juga akan sulit-sulit sendiri. Yang terpenting adalah rekan-rekan tidak boleh menutup diri pada yang lain. Ya, gimana pun rekan-rekan nanti di dalam kelas akan bersama dengan orang tersebut. Siapapun dia. Jadi caranya adalah seperti itu. Yang kedua tadi menggunakan memang perangkat kelasnya atau ketua kelasnya memang harus bisa bertanggung jawab terhadap hal demikian. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Pak Asul, bahwa ini mengenai KRS dan segala macam, silakan sampaikan kepada dosen PA-nya. dosen PA itu mutlak punya peranan bahwa rekan-rekan semua memang harus dibimbing untuk dalam hal ini tidak keliru mengambil jalan. Saya kira mungkin demikian Mas Khair Lemutakin, karena saya juga mengerti dan saya mengetahui, ya saya ngerti bahwasannya di dalam kelas itu enggak semuanya isimewa atau barangkali enggak ada yang paling walah. Jadi saya kira diskusi-diskusi yang sifatnya adalah seperti itu memang silakan dilaksanakan atau buatlah rekan-rekan nyaman terlebih dahulu terhadap sekelompok orang. Kemudian rambah lagi, merambah lagi, merambah lagi. Itu yang saya kira pantas atau cocok untuk rekan-rekan lagi. Terima kasih, Mas Khair Lemut. Baik, terima kasih Mas Khair Lemutakin untuk jawabannya menjelaskannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Prof. Saipur, Bu Guner Tati atau Pak Yul. Sudah, cukup saya Pak. Oke, baik terima kasih Pak Yul. Selanjutnya, kita masuk ke kelas Angkatan 2020 A. Munggu, yang mau wakili. Oh iya, kebetulan ini saya yang mau wakili. Nggak usah. Saya mohon izin Pak Azul, karena ini ternyata ada rekan-rekan yang dari semalam sudah mulai mengkontak saya, titip beberapa hal yang betul-betul mereka rasa urgen. Yang pertama, saya mohon izin pertama adalah berterima kasih karena terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada kami, khususnya terhadap dengan dosen PA Bapak. Namun, beberapa rekan kami ini juga menyampaikan bahwa ada dosen PA yang dari awal mereka masuk semester 1 sampai dengan kemarin semester 4 masuk, sama sekali tidak pernah memberikan pimpinan Bapak. Jadi, dosen PA tersebut selain juga kemudian tidak pernah memberikan pimpinan, seringkali menyikapi sesuatu keadaan itu pada akhirnya agak kurang sesuai. Sehingga mata kuliah yang seharusnya misalkan tidak boleh diambil, diperbolehkan diambil. Tapi kemudian kebijakannya itu ada sedikit perubahan, kemudian akhirnya mahasiswanya diminta untuk mengganti. Nah, kemudian yang kedua, kami mengharapkan dosen PA itu untuk cepat dan tanggap Pak. Karena memang, kan apalagi kita mengambil mata kuliah yang sifatnya MBKM, ini kan mata kuliah yang cepat-cepatan ambilnya. Sehingga kalau tidak kita keep terlebih dahulu, tidak ada konfirmasi dengan dosen PA, ini memang agak sulit. Nah, saya kira itu kemudian mengenai dengan dosen PA, karena ada beberapa rekan kami yang bahkan sampai nyusup-nyusup Pak masuk ke dalam. Kalau ada PA lain yang melakukan MIT, dia nyusup-nyusup untuk masuk. Untuk apa? Tujuannya dapat informasi. Karena dari dosen PA tersebut, sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun. Jadi itu, saya kira, namun saya bisa memaklumi dan saya bisa memahami bahwa memang betul Bapak-Ibu dosen hampir semuanya memegang jabatan di dalam struktural UNJ. Jadi saya memahami bahwa beliau memiliki kesibukan. Namun saya kira bahwasannya ini lebih kepada tetap sebagai tanggung jawab, ya Bapak. Jadi, saya pikir itu beberapa tanggapan dari rekan-rekan saya. Mereka semua memohon, apalagi memasuki kami yang akan semester lima. Ini karena kami sudah pasti akan shopping mata kuliah. Jadi kami betul-betul berharap nanti bisa disampaikan bahwasannya dosen-dosen Bapak-Ibu dosen PA lebih tanggap dan responsif terhadap respon dari mahasiswa. Mungkin dari saya, itu Bapak-Ibu secara rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Krishna. Monggo, mungkin dari Bapak-Ibu dosen, siapa saja yang ingin menanggapi, siapa silakan. Mas Rian, terima kasih Mas Krishna. Jadi, jawaban saya kita bungkus, kita komunikasikan dengan dosen. Mudah-mudahan bukan saya, kalau saya pun yang saya terima. Nanti kita perbaiki. Insya Allah nanti Bapak-Ibu dosen mungkin lupa atau apa ya. Nanti kami komunikasikan, nanti saya bisa digabri Bapak-Ibu dosen siapa saja yang tidak sempat atau tidak menyempatkan diri, koordinasi dengan dosen PA-nya. Tapi setahu saya biasanya dosen PA itu, saat misi KRS kan biasanya ngumpul, menyiapkan Zoom, kemudian teman-teman ngumpul. Saya bahkan sampai kadang kesel itu, jam 12 nyalam, jam 2, KRS mau dirubah. Pak, ini belum di-upload, ini belum disetujui. Padahal memang kita tidak setujui dulu, kalau langsung kita kunci. Nanti kan teman-teman siapa tahu ingin melakukan perubahan, kalau sudah kita setujui, dia nggak bisa lagi berubah. Tapi mungkin karena semangatnya, ingin segera, dilihat di statusnya masih open, belum close, selalu dihubungi. Padahal itu memang untuk meringankan mahasiswa. Kalau kita sudah tutup, kita setujui, langsung kita setujui, nanti mau berubah lagi itu sulit. Padahal teman-teman itu sering sekali. Sudah disetujui, mungkin lihat temannya ngambil mata kuliah yang lain, ikut lagi. Pak, ini kalian lebih cocok dengan saya. Ambil, sudah ambil, kita buka lagi. Kita buka lagi. Setahu saya, cukup aktif. Kita bimbing angkatan-angkatan Mas Krishna, tapi nggak tahu yang lain, mungkin belum sempat ya. Coba nanti kita komunikasikan. Bisa jadi koordinasi antar mahasiswa dan PA yang perlu diperbaiki. Jadi perlu ada yang bertanggung jawab, nanti yang fasilitasi. Saya yakin nanti kalau sudah luring akan jauh lebih baik. Karena kalau bahasa daring itu kadang-kadang mungkin kurang koma, sehingga persepsi orang ketika membaca itu bisa keliru, bisa jadi itu yang menyebabkan. Atau ada hal-hal lain. Saya kan nggak paham. Lebih detail nanti silahkan Mas Krishna kita diskusikan lebih dalam, supaya ada solusinya. Demikian Mas Rian. Baik Pak Jul, terima kasih untuk tindak lanjutnya nanti. mana sudah permasalahan dari kami sudah disampaikan. Nanti saya harap ada tindak lanjut dari Prodi terkait komplain atau kritikan dari tadi perwakilan 11A. Enggak, untuk selanjutnya, dari perwakilan 2020B, adakah yang ingin mewakili ini bertanya? Pas. Oh iya. Tidak ada, Pak Yul. Mungkin lanjut ke 2019. Apakah 2019A ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mewakili di sini? Kayaknya tidak ada juga, Pak Yul. Untuk 2019B, apakah ada di room? Oke, tidak ada. Baik, untuk 2018A, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Ada yang mewakili, Pak? Oh tidak ada. Baik, untuk 2018B, apakah ada yang mewakili? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu, Pak Yul, untuk sesi diskusi kali ini. Saya rasa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, baik secara individu maupun secara kolektif untuk perwakilan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, Bapak, untuk penjelasan dan tanggapannya terkait berbagai pertanyaan dari kami. Saya harap tadi apa yang kami sampaikan, apabila ada salah, saya mewakili mohon maaf, apabila tadi ada kritik dan saran, saya harap nanti ada tindak lanjut dari Prodi untuk kedepannya agar lebih baik. Mungkin saya lanjut lebih dahulu, hadirin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi akademik pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen, pendidikan secara visualnya, yang sudah memberikan penjelasan dan tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan kami dan sudah menyempatkan untuk hadir di pagi hari ini karena itulah yang kami butuhkan kehadiran Bapak dan Ibu di sesi diskusi akademik kali ini. Dan terima kasih juga kepada audien yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Akhirnya, saya Rian Aji Bagasgara, selaku moderator, pamit undur diri, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rian atas. Kemudian acara selanjutnya yaitu sebelum memasuki acara penutup, saya ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi pendidikan sejarah untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah diberikan di room chat. Baik, Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan semua, sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita memberikan penghormatan terakhir kepada guru besar kita di Prodi Pendidikan Sejarah UNY, yaitu Buya Prof. Dr. Syafi'i Marif. Kemudian doa akan dipimpin oleh Saudara Zaki Ahsan Humada, kepada Saudara Zaki, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk sebagai penghormatan terakhir kepada Buya Prof. Dr. K. Haji Ahmad Syafi'i Marif, mohon bagi yang Muslim untuk bisa mengaminkan dan berdoa bersama, bagi yang non-Muslim untuk bisa berdoa dengan caranya tersendiri. Aduzubillahimina Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.